Kembali di kompas yang saudara polisi menggerbek pengedar pil koplo jaringan Jawa Timur. Dari tangan dua pelaku, polisi menyita sebanyak 44 ribu butir pil koplo yang disembunyikan di rumahnya di kawasan Gunung Sari, Surabaya. Ini adalah proses penangkapan pengedar pil koplo oleh anggota Polsek Karangpilang, Surabaya. Setelah mendapatkan informasi, dua orang yang menjadi target buruan akhirnya ditangkap. Dua pelaku yakni Arief Sulis Tiono dan Alvin Maesah warga Gunung Sari. Dari tangan pelaku ditemukan puluhan botol berisikan ribuan bukir yang disembunyikan dalam rumah pelaku. Menurut keterangan tersangka, transaksi hanya dilakukan via telpon. Sedangkan peradarannya dengan cara sistem manjau. Setiap kali berhasil mengambil dan memasakkan pil koplo, keduanya mendapatkan upah sekitar 250 ribu topia. Transaksi jual-jual beli pil koplo di wilayah SPBU Keperaunan. Setelah dilakukan penyelidikan dan anggota tim Antu Bandit bersama dengan Kani Kreskrim, turun untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan ada 4 botol yang ditemukan dari tersangka atas nama AS. Di celananya dan di tas didapatkan 4 botol.